Halo semuanya, balik lagi dengan Gijur Max disini dan kali ini saya bakalan bahas produk yang paling sering kalian pakai dan ini produknya keren banget loh dan harganya juga terjangkau oke, kita bahas aja langsung ya produk yang pertama ini adalah Power Bank jarang sih saya bahas Power Bank ya ini Blade Card Power Bank dan mengapa sih saya beli ini? karena menurut saya sih ini berguna banget buat kita yang kerjanya di luar terus kalau pengen bawa Power Bank kan berat nah kali ini saya bakalan bahas Power Bank yang ringan terus bentuknya kecil kita langsung aja bahas ya produknya oke ini ya lebih detail tentang produknya kita buka dulu oke, simple thank you for your purchase setiap pembelian produk simple kami akan menyumbangkan 10% dari total keuntungan yang dirauk untuk disumbangkan bagi masyarakat kurang mampu yang tersebar di seluruh Indonesia ini keren sih dari CO-nya ya mantap mungkin bisa ditius sama produk yang lain ya jago-jago muka produknya makin berkembang lagi dan lebih-lebih lebih laku lah lebih laris oke ini dia Power Banknya sesimpel ini dan ini udah langsung dapet kabel loh ini kabelnya lighting cakep sih ya kecil banget terus kita lihat dalamnya dapet apa lagi nih penasaran sih biasanya Power Bank kan besar gitu ya ini kecil gitu nah di dalamnya kita dapet kabel micro USB user manual oke dan ini dia bentuknya sesimpel ini bisa dilihat desainnya itu cakep gimana gitu ya kalau kalian punya Power Bank yang biasanya bentuknya seperti ini lebih besar kalau bawah ini saya biasanya taruh di tas itu pakai tas lempang itu agak berat sih bawah ini ya apalagi kalau bawa dompet yang kecil-kecil bawa Power Bank pasti males banget dan kalau baterai kalian boros nah kebetulan saya bawa HP ini Samsung Note 10 Plus jadi daily driver saya ini lumayan boros banget sama baterai sehari bisa 2x charger jadi kalau keluar rumah takutnya kalau di luar itu baterainya apa HPnya mati gitu ya karena boros banget nah ini inputnya 5V 1A dan kapasitasnya 1500mAh jadi kalau baterai kalian sisa lagi 10% ini bisa ngisi kalau ini kan 4000mAh ya sekitar 10-20%an ya sampai 30% bisa sih kayaknya ya lumayan sih ya karena bentuknya kecil banget sumpah ini loh tipis banget terus saya ambil kartu dulu ya oke ini kartu yang saya pakai ini suka tempat kartu jadi ini ringan juga agak berat kalau kalian bawa timbang Power Bank yang biasa sih berat banget kita coba ambil kartu ya sini 4 kartu oke kita coba nih ya gak keliatan ini ada 4 kartu ya nah se 4 kartu aja kalau kalian punya 4 kartu kalian tempelkan ya segitulah Power Bank ini kecil banget sumpah cakep banget sih desain juga cakep kotak gitu ya 1500mAh kalau kalian pernah punya Nokia ya baterainya segini-gini juga kalau baterainya cabutnya nih kecil banget desain juga oke disini ada lubang untuk chargernya tadi saya bilang dan ini lubangnya untuk micro USB ini sih buat iPhone sih biasanya karena disini gak ada lubang apa lagi cuma disini sediakan cuma lubang micro USB aja jadi kalau kalian pakai jadi disini harus ada kabel ekstensional lagi buat ke HP kalian gitu ya tapi kalau kalian punya iPhone langsung pakai sih bisa ini kebetulan iPhone saya lupa saya taruh di mana ya saya punya iPhone SE cuma jarang saya pakai cuma jadi HP kedua aja jadi saya lupa taruh di mana jadi ya biar gak besar kalau dikasih USB ini gede banget jadinya nih bisa dilihat ya kemungkinan setebal ini kalau dia isi lubang USB tuh ya gede kan jadinya kalau bisa dilihat lubang USB USB yang biasa jadi dipakailah Lightning dan disini charger ini buat inputnya ini cakep sih lumayan lah buat iPhone saya kebetulan iPhone SE kan kalian tahu berapa kapasitas baterainya kecil banget seribu berapa itu lebih boros jadi pakai ini aja lah ini sih simple oke kita bahas produk yang kedua eh sebelum itu cuma kita masukin kertas ya nah misalkan ini powerbank biasa kita masukin kertas ini berat jadi nah kalau punya ini masukin disini nah masih banyak muat apalagi dompetnya kecil-kecil cocok banget ini saya besoknya ini sama TWS kalau patlu udah semua dompet udah gak penuh banget kalau isi yang ini kalau berat ini apalagi tas lempang kayak gini agak gak enak di bahu apalagi isi handphone ntar kan berat banget kita bahas produk yang selanjutnya terus selanjutnya kita dikasih ini ini kabel manek kabel ini keren banget sih kabelnya nah seperti ini ini sih lucu gitu ya dan kalian beli satu kabel sudah bisa pakai semua device kalian karena disini untuk inputnya ada lightning terus ada micro USB terus ada USB type C udah kalian gak perlu beli charger USB type C kalian gak perlu beli charger atau kabelnya maksud saya micro USB apalagi light thing cukup satu aja udah bisa semuanya ini sih inovasi banget apalagi kabelnya ini nih bisa lihat kualitasnya itu kayak ada ngapain nih karet-karetnya gitu nah dalemnya baru ada kabelnya ini dilapis gitu biar gampang dibuletnya seperti ini udah serapi gitu mantap ya wah ini keren juga deh kalau loginnya nih kalau kalian taruh di tas kalau kabel biasa ini saya rapikan dulu majanya betul banget aduh lagi sakit saya lagi males saya buat video karena hujan terus kondisi lagi gak enak ini biar ada konten aja sih nah kalau kabel biasa kan biasanya gini ya nah ini pun yang ukurannya pendek apalagi yang panjang ribet banget ini ukurannya cuma setengah meter kalau ini cuma setengah meter sih ukurannya segampang itu terus kita tes satu ya kita tes powerback-nya kita tes kita coba coba testing usb type-c nya nah ini mana usb type-c oh hilang oh ini udah nempel disini oke ini magnetnya lumayan keras juga kita pekerja kita coba disini type di apa ini nah ngisi ya dan disini ada RGB-nya gitu LED-nya warna biru nah kalau dicabut ini aja dicabutnya dan kalau tinggal ngisi ya tinggal keren banget sih cuma dikirimin cuma satu produk padahal ini keren banget saya butuh dua sih karena mau kasih istri satu dan disini juga ada micro usb sama juga fungsinya kita coba ya micro usb ya iya nah tampilannya seperti ini ini bisa dicabut juga nih nah seperti itu kita tinggal pasang aja sekeren itu produknya ini emang keren sih ya simple sesuai nama produknya simple mantep-mantep terima kasih buat simple sudah mengirimkan produk ini jadi saya bisa lebih enak pakai charger terus saya bisa pakai powerbanknya ini buat iphone saya kebetulan iphone saya boros banget sama badre oke mungkin segitu dulu video gengamax kali ini tentang dua produk yang kalian bisa beli di shopee nanti saya taruh linknya di bawah ya harganya murah-murah kok nggak sampai ratusan ribu lah pokoknya nih murah lah apalagi ini produknya berguna banget bagi kalian yang males buat gulung-gulung kabel terus bawa powerbank yang besar-besar ini jawabannya oke mungkin sekian dulu video gengamax kali ini terima kasih sudah menonton sampai akhir video jangan lupa subscribe dan like channel gengamax jika suka video seperti ini dan sampai jumpa di video yang lain see you ah udah nggak ilang pasti yuk selamat menikmati